Kasus Marshall Widianto yang membeli konten Dea Onlyfans dan dibully masyarakat Marshall Widianto mengalami imbas setelah terseret kasus konten Dea Onlyfans Sejumlah acara yang dijadwalkan harus dibatalkan dan komedian ini membagikan kabar tersebut lewat media sosial Ia menerima pesan bahwa Marshall dihentikan mulai tanggal 12 April sampai waktu yang belum ditentukan Begitu juga dengan jadwal lainnya di akhir bulan April Sebelumnya, Marshall Widianto terungkap sebagai komedian yang membeli 76 konten foto dan video Dea Onlyfans Ia mengaku hanya mengakses sekali dan membeli karena ingin membantu Dea menghadapi masalah ekonomi Sebagai sesama orang susah, Marshall tergerak ingin membantu Dea namun ia tahu Dea tidak mau jika hanya diberikan uang Oleh karena itu, transaksi jual beli konten itu terjadi dan menyeret Marshall Widianto Marshall juga mengungkapkan tak tega akan musibah yang menimpa Dea sehingga dirinya nekat langsung memberikan uang kepada konten kreator itu Meski begitu, Marshall Widianto tak menampik jika dirinya sudah melakukan hal yang salah dan akhirnya ia pun meminta maaf kepada publik Marshall juga mengaku dirinya tak menyimpan konten video itu meski sempat membuka akun Google Drive yang telah dibeli Marshall mengaku membeli 76 video dari Dea Onlyfans senilai 1,4 juta rupiah Marshall mengaku membeli puluhan video tersebut tanpa lewat situs Onlyfans Marshall mengklaim uang RP, 1,4 itu juga bentuk bantuannya kepada Dea Ia merasa iba dengan keadaan yang dialami Dea Marshall mengatakan membeli 76 konten video Dea Onlyfans karena ingin membantu Marshall mengenal Dea lewat sebuah podcast di Twitter, dia melihat bahwa Dea sedang dilanda masalah menurut Marshall, kondisi Dea kala itu bisa dikatakan sedang terpuruk bahkan, Dea sempat memiliki keinginan untuk bunuh diri setelah masa itu terlewati, kata Marshall barulah dirinya bertanya terkait dengan Onlyfans termasuk, soal Dea yang menjual konten di situs tersebut Marshall mengaku salah atas tindaknya membeli 76 konten milik Dea Onlyfans itu Marshall pun meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat perbuatannya tersebut Marshall bakal membuat special show standup komedi dengan judul Onlyfans dalam special show itu kata Marshall, akan ada beberapa kelas untuk para penonton nama kelas itu pun berkaitan dengan kasus pornografi yang menyeret namanya ini Marshall Widianto menjalani prosesi pemeriksaan cukup lama sampai-sampai ia lupa berapa banyak pertanyaan yang dilontarkan penyidik padanya namun ia menegaskan dirinya tak akan ditahan demikianlah konten ini kami sajikan jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax